Kita ke informasi lainnya, dua anggota kepolisian Resor Parigi Mutong dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah ditembak orang tak dikenal Senin pagi. Mereka ditembak usai melakukan olah tempat kejadian perkara mutilasi penambang emas tradisional di desa Salubanga, Kejamatan Sausu Parigi Mutong. Penembakan dua anggota kepolisian Resor Parigi Mutong dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah itu terjadi saat iringan pasukan gabungan kepolisian tengah mengevakuasi jenazah penambang tradisional. Penambang ini menjadi korban mutilasi orang tak dikenal di Salubanga, Sausu Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Saat itu pasukan gabungan tengah menuju desa Sausu lalu tiba-tiba mereka diadang dan ditembaki orang tak dikenal. Dua anggota kepolisian tertembak adalah Brigadir Polisi Dua Basu yang tertembak di bagian lutut kanan dan Brigadir Polisi Kepala Andre yang tertembak di bahu kiri. Siap. Sebelumnya pada minggu malam warga Parigi Mutong digagarkan oleh penemuan kepala manusia tanpa tubuh korban adalah penambang emas tradisional di desa Salubanga, Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Mutong. Awalnya warga menemukan benda ditutupi kain di jembatan setelah dibuka ternyata berisi potongan kepala manusia tanpa tubuh. Potongan kepala korban ditemukan minggu pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Anang adalah pekerja tambang emas tradisional di desa tersebut. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah korban masih mendulang emas bersama rekannya. Korban yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan sudah tujuh tahun tinggal di desa tersebut. Terima kasih telah menonton!